Bab 1476 rambut beracun, bagaimana? Xia Kingi Wei bertanya ketika Suan Soh kembali, kamu selesai. Yun Che menghilang nafas lega, setelah 3 jam, itu akan benar-benar diracuni. Kianye Fantian sendiri tidak berani menyentuh energi jahat bayi jahat itu dengan enteng, jadi sebelum itu, jika tidak ada kecelakaan besar, dia seharusnya tidak dapat menemukan racun langit yang tersembunyi di dalam energi iblis. Itu bagus, namun. Meskipun tidak ada bahaya atau bahaya, Yun Che masih memiliki rasa takut yang tersisa, itu kianye Brahma, keberanian kita cukup besar, jika kamu tidak memiliki kaisar iblis pemalu surga sebagai pendukumu, aku tidak akan pernah berani melakukan ini. Xia Kingi Wei berkata dengan tenang, pada saat ini besok, mungkin akan ada hasilnya. Jika berhasil, sebaiknya, jika gagal, aku akan menanggungnya sendiri sebagai hasilnya, aku melakukan racun. Jika gagal, aku akan menanggungnya bersamamu, kata Yun Che dengan santai, kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Xia Kingi Wei benar-benar mengabaikan kata-katanya, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menghadapi kembalinya dewa iblis, Yun Che menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali, Xia Kingi Wei, harapan terbesar tidak diragukan lagi adalah Hong Er dan Yu Er, tapi, menghadapi keberadaan pada tingkat kaisar iblis dan dewa iblis. Rofana di dunia ini benar-benar terlalu rendah hati dan tidak berdaya. Xia Kingi Wei merendahkan suaranya, kamu tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri, dan kamu tidak-tidak perlu memaksakan diri untuk berhasil. Anda dia bukan penyelamat yang ditunjuk, juga tidak wajib menjadi penyelamat, Yun Che tersenyum, ya, begitu, terima kasih. Terima kasih Yun Che membuat mata Xia Kingi Wei menjadi rumit. Ngomong-ngomong, setelah kamu kembali, kamu mungkin belum mengunjungi senior Shen 11 di alam dewa naga, bukan? Xia Kingi Wei berkata dengan nada tenang, dia adalah penyelamatmu dan memberimu kekuatan yang sangat dalam. Tidak ada senior Shen 11, permainan hari ini tidak mungkin tercapai, ya, memang benar aku belum pernah ke sana. Yun Che menyandarkan punggungnya ke dinding. Dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya, aku tidak akan pergi dalam waktu singkat. Kenapa? Karena dia mundur. Mata Xia Kingi Wei berbalik, Yun Che menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi yang tidak wajar, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, dia pasti tidak mundur. Rilis pertama, nama domain, remember underscore 3, oh. Xia Kingi Wei tampaknya tertarik, mundurnya permaisuri naga Shen 11 dikatakan oleh kaisar naga sendiri, dan itu bukan rahasia di alam dewa naga. Menurutmu mengapa begitu? Karena aku mengenalnya lebih baik daripada orang lain. Batuk-batuk-batuk, yang saya maksud adalah kekuatan mendalam Shen 11 sangat istimewa dan tidak memerlukan retret biasa. Selain itu, di area terlarang terbesar di alam dewa naga, dia bisa mengganggunya kapan saja. Miliknya hanya Raja Naga. Dan jika dia ingin tidak diganggu untuk waktu yang lama, dia akan langsung menutup area reinkarnasi terlarang, dan pada dasarnya tidak akan memberitahu Raja Naga terlebih dahulu, dan Raja Naga akan pergi atas inisiatifnya sendiri ketika dia melihatnya. Dia sangat acuh tak acuh, dia tidak ingin ada kontaminasi dengan dunia, dan dia tidak akan membiarkan seluruh alam dewa naga dan dunia luar dunia untuk mengetahuinya, Xia Kingi Wei. Selain itu, selalu ada batas khusus antara dia dan Raja Naga yang orang luar pasti tidak akan percaya. Selain itu ada alasan yang lebih khusus. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan pernah mau meminjam atau berhutang apapun kepada Raja Naga bahkan sekecil apapun, jadi bahkan jika dia benar-benar ingin mundur untuk waktu yang lama, dia pasti tidak akan menggunakan kekuatan Raja Naga untuk melemparkan penghalang pemblokiran lainnya. Xia Kingi Wei menatap Yunce dalam-dalam, jadi hari itu di alam Song Salju, ketika Kaisar Dewa Langit Abadi memberitahu saya tentang Retret Shen 11, saya sangat bingung. Kemudian, ketika saya bertemu Kaisar Naga di alam langit abadi, cara dia memandang saya dan apa dia berkata kepadaku sangat mirip. Uh, bukan apa-apa. Kata-kata Yunce berhenti tiba-tiba, kamu seharusnya hanya berada di tanah reinkarnasi terlarang untuk tahun yang singkat. Namun kamu sangat mengenal senior Shen 11? Xia Kingi Wei berkata dengan penuh arti, tidak mudah untuk memahami seorang wanita. Yunce meringkuk bibirnya, menyiratkan, ini hanya beberapa kebiasaan dan prinsip dasarnya. Saya hanya bisa fokus pada sisi senior Jie Yuan sekarang, dan saya tidak dapat terganggu untuk saat ini. Sebelum saya pergi ke alam Dewa Naga untuk menemukannya, saya pikir perlu mempelajari lebih banyak tentang berbagai hal, kalau tidak saya mungkin, Uem, mengapa kamu begitu berhati-hati dan ragu-ragu, sepertinya kamu masih memiliki sedikit penutup? Mata indah Xia Kingi Wei sedikit berkedip? Mungkinkah? Apakah kamu memiliki kesulitan yang tidak diketahui di alam Dewa Naga? Tidak, tidak, tidak. Yunce dengan cepat menggelengkan kepalanya, ini hanya urusanku sendiri, dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Urusan antara dia dan Shen 11 terlalu tabu, bahkan Xia Kingi Wei dan M. Yu Suanyin tidak akan pernah berani memberitahu mereka tentang hal itu, perhatian Xia Kingi Wei sangat menakutkan, dan Yunce takut dia akan menyadari sesuatu secara tiba-tiba jika dia terus berbicara, jadi dia dengan paksa mengubah topik, ngomong-ngomong, aku selalu ingin bertanya, lehermu? Xia Kingi Wei mengarahkan pandangannya, tetapi tidak menjawab, Yunce hanya bertanya dengan santai untuk mengubah topik, tetapi reaksi Xia Kingi Wei membuatnya tiba-tiba tertarik, dan dia mencondongkan tubuh ke depan, apa ini? Aku belum pernah melihatmu mengenakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Dan ini sebenarnya dipakai selanjutnya ke tubuhmu, aku tidak mengambilnya saat aku mengerjakan kianye berahma. Mungkinkah itu hadiah dari seseorang ke kanak-kanakan? Xia Kingi Wei mendengus, menjentikan jarinya ke leher sue, dan langsung melepas cermin bundar yang tergantung di lehernya, lihatlah jika kamu mau, Yunce mengulurkan tangan untuk mengambilnya, meliriknya, dan bertanya dengan ragu, tampaknya itu hanya cermin perunggu biasa, mengapa kamu memakai ini? Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibuku untukku. Xia Kingi Wei berkata, itu diukir dengan ayahku, Yuan Ba dan Suanying masa kecilku, dan itu juga diambil secara diam-diam oleh ibuku ketika dia meninggalkan ayahku. Satu-satunya hal, Yunce sudah tahu akhir dari Yuya dan Yuugo dari MU Suanyin. Kata-kata Xia Kingi Wei membuat wajahnya menegang, dan cermin perunggu di tangannya menjadi berat, bahkan gerakannya menjadi hati-hati, jadi bisakah aku membukanya dan melihat-lihat? Terserah kamu, kata Xia Kingi Wei, Yunce mengulurkan tangannya dan mengguncang cermin perunggu dengan gerakan yang sangat ringan. Di bawah cermin, sebuah bayangan misterius sepanjang tiga inci terukir. Dalam bayangan misterius itu ada seorang pria berusia sekitar 30 tahun, pria dan wanita muda, sekilas Yunce tahu bahwa pria itu adalah Xia Hongi ketika dia masih muda dibandingkan dengan keanggunannya saat ini. Dia dalam bayangan misterius memiliki senyum cerah dan semangat-semangat yang tinggi, gadis itu diukir dengan batu giyok, dan dia masih muda, tapi dia masih bayi, anak laki-laki itu sedikit lebih kecil dari gadis itu, tetapi memiliki tubuh yang tidak sesuai dengan usianya. Meski usianya baru tiga tahun, ia hampir bisa digambarkan sebagai, kuat, Kingi Wei, jadi kamu sangat imut ketika kamu masih muda, kata Yunce sambil tersenyum, ingatan masa kecilnya telah lama kabur, dan setelah itu, sampai dia menikah pada usia 16 tahun, dia jarang melihat Xia Kingi Wei. Oleh karena itu, meskipun mereka tinggal di kota yang sama dan memiliki kontrak pernikahan sejak kecil, Yunce dan Xia Kingi Wei tidak memiliki kesan yang jelas tentang Xia Kingi Wei sebelum usia 16 tahun. Sedangkan untuk Yuanba, tampaknya tidak hanya ketika kamu tumbuh dewasa, tetapi bahkan ketika kamu masih sangat muda, kalian berdua sama sekali tidak terlihat seperti saudara kandung ketika berdiri bersama, Xia Kingi Wei, Yunce mengangkat kepalanya dan berkata, ibumu diam-diam menyimpan cermin perunggu ini, yang berarti, baiklah, berhenti bicara. Xia Kingi Wei menyela apa yang akan dia katakan, aku tidak ingin mendengarnya, Yunce berhenti berbicara, matanya menunduk, dan saat dia hendak menutup cermin perunggu, alisnya tiba-tiba berkedut, bayangan misterius di cermin perunggu. Xia Hongi tetap tidak berubah, di sampingnya ada seorang anak laki-laki dengan tubuh kurus dan ekspresi kekanak-kanakan. Hanya ada dua sosok yang tersisa, tanpa Xia Yuanba yang sangat kuat dan kuat sejak kecil, dan tidak ada bayangan Xia Kingi Wei, alisnya terkulai, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, mengikuti sedikit kesurupan di depannya, matanya sekali lagi terfokus, bayangan dalam penglihatannya telah kembali normal. Itu adalah Xia Hongi di masa mudanya, Xia Yuanba dan Xia Kingi Wei di masa mudanya. Masa kecil, tadi, pasti ada ilusi, ada apa? Ekspresi Yunce berubah, dan dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi. Xia Kingi Wei bertanya dengan curiga, uh, aku baik-baik saja. Mungkin karena energiku yang dalam dikonsumsi terlalu banyak, dan aku sedikit tidak sadar sekarang, seperti yang dikatakan Yunce. Dia dengan hati-hati menutup cermin perunggu dan menyerahkannya kembali ke Xia Kingi Wei, ibumu sebenarnya adalah ibu mertuaku, tapi aku tidak pernah bisa mengunjunginya. Ini juga penyesalan terbesarku. Aku harap dia bisa riang dan tidak berbahaya di dunia lain, Xia Kingi Wei mengambil cermin perunggu dan meletakkannya di leher saljunya lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah meninggalkan tubuhnya, alam Dewa Kaisar Brahma. Apa yang dikatakan Xia Kingi Wei sebelum pergi jelas berarti sesuatu, tapi itu benar-benar menanamkan duri beracun di hati Kiyanya Fantian, dan dia tidak bisa mengabaikan atau melupakannya bahkan jika dia mau. Jika dia diracuni oleh racun mutlak pembunuh dewa setelah dibungkus dengan energi jahat dari bayi jahat. Akankah benar-benar ada semacam mutasi yang dapat membunuh Kaisar Dewa? Tidak ada yang tahu, karena belum pernah terjadi di dunia ini, dan hal yang tidak diketahui seperti ini juga yang paling menakutkan. Terlebih lagi, racun mutiara racun langit dan mutasi kekuatan sihir bayi jahat menghasilkan, setiap kalpa tidak ada kehidupan, adalah empat kata paling menakutkan dalam kekacauan sejak zaman kuno. Oleh karena itu, meskipun Kiyanya Fantian tahu bahwa tindakan Xia Kingi Wei mungkin memiliki motif tersembunyi, dia masih mengingat dengan kuat setiap kata yang dikatakannya, dan merasa terganggu untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak tahu bahwa tubuhnya telah ditanam. Iblis yang mengerikan Pada hari itu, mutiara racun kembali memiliki roh racun, yang tidak hanya berarti pemulihan cepat dari virulensinya, tetapi juga racun langit khusus yang dihasilkannya memiliki kehidupan dan kesadaran, dan pengendali kehidupan dan kesadaran secara alami adalah Hiling dan Yunche. Semua racun langit diam-diam disembunyikan ke dalam energi jahat bayi jahat di tubuh Kiyanya Brahma, dan mereka dibiarkan meledak setelah tiga jam. Jika kita mengatakan tiga jam, itu berarti tiga jam, tiga jam kemudian, sebelum Yunche dan Xia Kingi Wei mencapai alam dewa bulan, Kiyanya Brahma, yang sedang duduk bermeditasi di kuil, tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba membuka matanya. Napasnya kacau, di depan kuil, Raja Brahma ke-9 yang menjaga di sana tiba-tiba berbalik, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak merasakan perubahan drastis pada aura Kiyanya Brahma selama bertahun-tahun, dan berkata dengan cepat, Ya Tuhan, ada apa? Begitu dia selesai berbicara, tubuh Kiyanya Brahma bergoyang lagi, dan dia menerkam ke depan dengan ganas, awan asap hitam pekat keluar dari tubuhnya, menutupi kulitnya dengan lapisan kegelapan dalam sekejap, dan rasa dingin yang menusuk jiwa. Ditambahkan ke tubuhnya kecepatan cepat menyebar di aula utama, ini adalah Wajah Raja Brahma ke-9 tiba-tiba berubah, energi iblis meledak. Bukankah Yunce baru saja memurnikannya beberapa jam yang lalu? Bagaimana mungkin? Tidak hanya energi iblis yang meletus, tetapi juga tampaknya lebih ganas dari serangan sebelumnya, sebelum dia selesai berbicara, pupilnya tiba-tiba menyusut. Setelah udara hitam, tubuh Kiyanya Brahma tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau yang aneh. Pada saat ini, ekspresi Kiyanya Brahma juga menjadi sangat menyakitkan dan mengerikan. Di tubuhnya, semua kekuatan racun langit meletus. Pada saat itu, seolah-olah dewa iblis hijau tiba-tiba terbangun, dan itu membuat dewa iblis gelap yang diam untuk bangun dengan sangat maniak. Racun itu racun. Ugg, pada tingkat seorang kaisar dewa, seseorang harus kebal terhadap semua kejahatan dan tidak takut terhadap semua racun. Namun, wajah Kiyanya Fantian terdistorsi seperti hantu jahat. Dia mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan, dan tiba-tiba jatuh ke tanah, menggigil di sekujur tubuhnya, tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Aura di tubuhnya sangat kacau sehingga Raja Brahma IX tidak dapat mempercayainya. Kekuatan kaisar dewa yang berjalan dengan gila-gilaan tidak dapat menekan cahaya hitam yang keras di tubuhnya, apalagi kecemerlangan hijau aneh yang menyentuh jiwa. Bab 1477 Situasi Putus Asa Kaisar Brahma, bagian 1, akankah racun mutiara racun langit berubah ketika bersentuhan dengan energi jahat bayi jahat? Tidak ada yang tahu. Karena keberadaan, segudang kesengsaraan, tanpa kehidupan. Siakiniwe menduga bahwa mungkin ada satu, tapi itu hanya tebakan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, rencananya sangat mungkin berhasil, dan jika dia melakukannya, itu lebih baik. Dan jawabannya adalah, ya, mutiara racun langit dan roda kesengsaraan segudang bayi jahat milik klan iblis di zaman kuno, dan keduanya adalah harta dengan kemampuan yang sangat negatif. Dan jika dua kemampuan negatif yang mengerikan ini bersentuhan, mereka akan saling merangsang dan memperkuat. Meskipun tubuh Kianye Brahma hanyalah sisa-sisa energi jahat bayi jahat itu, dan meskipun racun yang dituangkan ke dalam tubuhnya hanyalah sejumlah kecil racun langit yang baru saja pulih selama bertahun-tahun. Saat racun langit meletus dari tubuh bayi jahat itu. Energi jahat itu seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah meteor yang menyala terbang ke gunung berapi yang sunyi, jika itu hanya semburan energi iblis atau semburan racun langit, dengan kemampuan Kianye Brahma, dia mungkin bisa menahannya dengan tenang, tetapi ketika keduanya meletus pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya jumlahnya salah satu kaisar dari wilayah Dewa Timur merasakannya dengan sangat jelas. Saya jatuh ke dalam jurang rasa sakit dan teror yang tak tertandingi, bayangan emas di aula berkedip, Kianye Ing-er muncul. Seperti hantu, keadaan Kianye Brahma membuatnya sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Racun. Yang mulia kaisar dewa mengatakan itu racun. Raja Brahma ke-9 berkata dengan mendesak, Racun? Mustahil. Kianye Ing-er berkata, di dunia ini, tidak ada racun yang bisa membuat ayah dan raja seperti ini. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melangkah maju. Tapi segera, langkahnya mundur seolah-olah dia disetrum oleh listrik dan ekspresi ngeri yang dalam muncul di wajahnya, nafas beracun. Dari Kianye Fantian, dia merasakan nafas beracun yang keras. Nafas beracun ini sangat menakutkan, begitu menakutkan sehingga dia hampir tidak bisa mempercayainya, itu berkali-kali lebih menakutkan daripada racun iblis pertama, pembunuhan Tuhan, yang dia rasakan dan sentuh secara pribadi saat itu. Mutiara racun langit itu mutiara racun langit, Kianye Brahma, yang meringkuk di tanah, mengangkat kepalanya, wajahnya berwarna hitam kehijauan yang menakutkan, dan hanya dalam beberapa tarikan nafas, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kekuatan kaisar dewanya berjalan tanpa pamrih, dan ruang tempat dia terdistorsi secara kacau olehnya. Namun, kekuatan kaisar dewa nomor satu di wilayah timur, di depan energi jahat bayi jahat dan kekuatan racun langit, seperti air yang menyapu batu, mampu melawan dan menekan, tapi bisa tidak menghilangkan sedikitpun, dan selama mekanisme kinya sedikit rileks, kedua iblis di tubuhnya akan segera meledak dengan kekuatan penuh. Walaupun demikian, mata dan jiwa Kianye Brahma masih sangat jernih, dan dia meraung dengan suara gemetar dan serak, mengambil kesempatan memasuki tubuhku dengan kekuatan yang dalam, untuk meracuni tubuhku, ini adalah. Siak ingiwe dan yunce tujuan sebenarnya, uh, di dunia ini, ada sangat sedikit hal yang dapat membuat eksistensi seperti Kianye Brahma menjerit kesakitan, tetapi penampilannya saat ini benar-benar seperti iblis yang disiksa di api penyucian. Setiap saat, wajah dan tubuhnya terpelintir dengan mengerikan, dan butir-butir keringat menetes dari tubuhnya seperti hujan deras, ketika energi yang dalam memasuki tubuh, itu dapat langsung menghancurkan organ dalam. Oleh karena itu, hanya orang yang paling dipercaya atau tidak mengancam yang diperbolehkan melakukannya. Bagi Kianye Fantian, yunce jelas bukan orang yang mengancam. Dengan tingkat kultivasinya, bahkan jika dia memadatkan semua energi yang dalam dan meledakan langsung ke organ dalamnya, dia tidak akan dapat menyebabkan kerusakan yang nyata padanya, terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Kianye Fantian pasti akan segera menyadarinya, namun, dia tidak menyadari sama sekali bagaimana yunce menuangkan racun ke dalam tubuhnya, tidak sedikit pun, ini juga hal yang paling mengejutkan dan tidak bisa dipahami baginya di bawah. Rasa sakit yang luar biasa. Surga, racun, manik. Wajah Raja Brahma ke-9 tiba-tiba berubah. Fakta bahwa yunce mengandung mutiara racun langit telah diam-diam menyebar sejak hari kematian Kaisar Iblis. Sebagai salah satu harta karun tertinggi Suantian, semua orang di dunia tahu bahwa ia memiliki racun dan kekuatan pemurnian yang sangat menakutkan. Tapi, terlepas dari seberapa mengerikan kekuatan racunnya, dia juga tidak bisa mengerti bagaimana yunce berhasil meracuni Kaisar Dewa Brahma secara diam-diam, mata kianye Ying'er terpaku, dan dia berkata dengan suara rendah, rahasia apa? Xia Kingi Wei, aku benar-benar meremehkanmu. Ketika Xia Kingi Wei datang untuk pertama kalinya, dia tidak menyebutkan sepatah katapun. Tetapi dia benar-benar mengalihkan perhatian mereka ke segel utama kehidupan dan kematian. Adapun masalah pemurnian, mereka menggunakannya sebagai penutup, mereka tidak memiliki kewaspadaan tentang itu, dan mereka bahkan tidak memperhatikannya dari awal sampai akhir. Dia dan kianye Fantian sudah terbangun saat ini. Kepura-puraan itu sebenarnya adalah tujuan mereka, jelas, ini adalah balas dendam Xia Kingi Wei dan Yun Che. Dan ayah dan anak mereka ditipu oleh mereka, kianye Ying'er mengulurkan tangannya yang bersalju, cahaya keemasan berkedip sedikit, dan segera, napas beracun di ruang itu dengan cepat ditekan. Ini membuatnya menghela nafas lega, dan berkata ke depan, tampaknya kekuatan beracun mutiara racun langit tidak terbendung. Ayah, bagaimana kondisimu? Tidak. Kianye Fantian menggelengkan kepalanya kesakitan, meskipun bisa ditekan dengan susah payah, tapi tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Engah, seluruh tubuh kianye Fantian tiba-tiba bergetar, dan dia memuntahkan darah hitam dalam jumlah besar. Segera, bau yang sangat menyengat menyebar dengan cepat di aula, energi gelap biasa yang mendalam tidak akan menyebabkan Brahma dan surga abadi dua kaisar dewa menderita selama beberapa tahun. Racun biasa dapat dengan mudah dilarutkan oleh kekuatan kaisar dewa, tetapi tidak peduli energi iblis bayi jahat atau racun langit. Mereka semua datang dari yang misterius kekuatan paling jahat dari harta karun surgawi. Bahkan 10 kianye Brahma tidak dapat benar-benar melarutkannya, setelah memuntahkan seteguk darah hitam. Tidak hanya kulit kianye Fantian tidak membaik sedikitpun, itu ditutupi dengan lapisan udara hitam yang lebih berat, dan pupilnya jelas memiliki sentuhan hijau tua, kianye ing'er sangat terkejut, dan dengan cepat berteriak. Kesembilan, transmisi cepat ke semua raja Brahma di dunia, setelah beberapa napas, tujuh napas terbang ke kuil Brahma dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada waktu untuk menjelaskan terlalu banyak, dan segera, semua raja Brahma di dunia, total delapan orang, duduk melingkar di sekitar kianye Brahma racun langit dan energi iblis yang merajalela meletus di tubuh kianye Fantian. Setiap raja Brahma memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Perpaduan kekuatan delapan raja Brahma seperti delapan naga emas yang mengalir ke tubuh kianye Brahma, ditambah dengan kekuatan kaisar dewa kianye Brahma sendiri, kekuatan penekan ini berada di luar imajinasi siapapun, kekuatan ini cukup untuk memusnahkan semua kekuatan beracun dan jahat di dunia dalam waktu singkat. Tidak ada yang akan meragukannya, kianye Brahma sering menggunakan kekuatan dewa Brahma dan raja Brahma untuk menekan energi bayi jahat di tubuh kianye Fantian tahun ini. Tetapi, di bawah kekuatan seorang kaisar dewa dan delapan raja Brahma, aura iblis dan aura beracun dengan cepat ditekan seperti yang diharapkan. Dan secara bertahap menjadi lebih lemah, secara bertahap, ketika aura beracun dan aura iblis benar-benar dipenjara, mereka pikir itu harus diam untuk sementara. Nafas beracun dan energi iblis tiba-tiba menyerang balik seperti dewa iblis yang benar-benar marah di kedua ujungnya, nafas beracun dari langit mengikuti energi mendalam dari delapan raja Brahma, seperti kilat di tali panjat, dan dengan kejam menyerbu tubuh delapan raja Brahma, delapan lampu iblis hijau meledak di tubuh delapan raja Brahma. Mereka membuka mata mereka pada saat yang sama, seluruh tubuh mereka gemetar dan berputar dalam semburan racun dan rasa sakit yang tiba-tiba, alam dewa bulan, kamar tidur kaisar dewa. Kembali ke alam dewa bulan lagi, Yun Che menjadi lebih diam, seolah-olah dia kelelahan selama pemurnian, dia telah beristirahat dengan mata tertutup, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tuan, Anda tampaknya gelisah sepanjang waktu, apakah Anda mengkhawatirkan sesuatu? Hiling bertanya dengan lembut, Yun Che menjawab, bukan. Hanya saja saya menemukan hal yang sulit untuk dipahami. Dulu, dia biasa bertanya pada Jasmine tentang hal-hal sulit. Hiling sekarang ada di sisinya, tetapi hiling berbeda dari Jasmine. Setidaknya sampai sekarang, dia tidak mengandalkan hiling secara tidak sadar seperti yang dia lakukan pada Jasmine, apa yang sulit dipecahkan. Tidak tahu bagaimana menghadapi kembalinya dewa iblis? Hiling bertanya lagi, ini bukan tentang ini. Yun Che membuka matanya, tempat itu sunyi, dia sendirian, dan tidak ada tanda-tanda siya King Yue, baru-baru ini, aku mengalami beberapa mimpi aneh, dan hal-hal dalam mimpi itu tidak masuk akal. Mimpi yang tidak masuk akal, awalnya harus dilupakan dalam sekejap mata, tapi saya mengingatnya dengan sangat jelas. Termasuk setiap gambar dan setiap kalimat di dalamnya, mengingat mimpi itu normal. Hiling berkata dengan lembut, mengapa Tuan begitu peduli? Aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Yun Che menghela nafas lega, tapi dalam perjalanan kembali ke alam dewa bulan, entah kenapa aku melihat sekilas pemandangan aneh yang muncul dalam mimpi. Situasi seperti ini terus terjadi, dan sangat sulit bagiku untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya hanyalah ilusi dan ilusi. Dan hal-hal itu bertentangan dengan ingatan dan kognisiku, dan itu tidak mungkin benar sama sekali, tapi selalu ada semacam ucapan kepadaku. Sentuhan aneh yang tidak keluar. Yun Che menggelengkan kepalanya, hal-hal yang tidak mungkin menjadi nyata masih muncul di antara mimpi dan kesurupan visual, tetapi terpatri dalam jiwa dengan kejernihan yang tiada tara, melekat. Perasaan ini memang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan, Yun Che belum pernah mengalaminya sebelumnya, Hiling juga linglung, tidak bisa berempati dengannya. Tapi dia bisa merasakan kegelisahan Yun Che. Dia berpikir sejenak dan berkata, Tuan, sepertinya Anda belum pernah mengalami masalah seperti ini sebelumnya. Kapan hal seperti ini dimulai? Yun Che menganggukan dagunya, dan berkata perlahan, Hiling, kamu mengajukan pertanyaan yang bagus, sehat. Yun Che tidak berbicara lagi, tapi tiba-tiba terdiam. Ya, kapan mulainya? Apa peluangnya? Di luar kamar tidur, Xia King Yue berdiri di atap aula, bermandikan cahaya bulan, matanya yang indah acuh tak acuh, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan dia terus melakukan gerakan ini selama satu jam penuh. Saat ini, cahaya bulan bersinar di depannya, dan seorang gadis muda muncul. Napas di tubuh gadis itu sedikit terganggu. Sedikit terengah-engah, Xia King Yue mengalihkan pandangannya ke samping, dan berkata dengan lembut, sepertinya hasilnya sudah tercapai, ya. Lian Yu berkata dengan hormat, berita datang dari Brahma Emperor God Real bahwa Kaisar Dewa Brahma diracuni, dan energi jahat bayi jahat dan racun itu meletus pada saat yang sama. Setelah itu, delapan Raja Brahma berkumpul untuk menjadi Dewa Brahma. Kaisar menekan energi iblis dan racun, tetapi semuanya diserang oleh racun, oh. Mata Xia King Yue berkilat, sebenarnya ada kejutan, mendengarkan kata-kata Lian Yue, hati Xia King Yue jelas tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Delapan Raja Brahma Agung bersama-sama menekan racun untuk Kianye Brahma. Dia tidak terkejut. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa delapan Raja Brahma semuanya diracuni. Kekuatan racun langit tanpa kontak fisik dapat langsung menyerang tubuh secara terbalik bersama dengan energi yang dalam. Tidak heran jika tidak ada Dewa dan Iblis di masa lalu yang bisa lolos dari seribu malapetaka tanpa kehidupan. Alam Dewa Brahma Kaisar sekarang ditutup dan sulit bagi orang-orang kita untuk masuk ke area inti, tetapi cukup untuk melihat bahwa situasi Kaisar Dewa Brahma dan delapan Raja. Brahma sangat buruk, aku mengerti, kamu mundur. Itu benar. Mata Xia King Yue redup dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin jika seseorang dari alam Dewa Kaisar Brahma datang. Bahkan Raja Brahma akan dengan paksa mengusir mereka. Kecuali untuk Kianye Ing Er, Ya, Lian Yu pergi tanpa suara, dada Xia King Yue terengah-engah, dan kemudian menghela nafas pelan. Pada saat yang sama ketika racun Kianye Brahma meletus, energi jahat bayi jahat itu juga mengamuk pada saat yang sama, dan bahkan delapan Raja Brahma diracuni pada saat yang sama. Dengan cara ini, menghadapi kekuatan racun langit yang tidak dapat dihilangkan apapun yang terjadi, dan, mutasi, dia mengingatkan Kianye Brahma, apa yang akan dihadapi oleh alam. Dewa Kaisar Brahma adalah Kaisar Dewa dan Delapan Raja Brahma. Pemakaman, di bawah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, alam Dewa Brahma Kaisar. Yang baru saja kehilangan tiga Dewa Brahma dan dipukul oleh Kaisar Dewa Nanming, dapat benar-benar bertahan selama lebih dari 20 jam, bab 1478 situasi putus asa Kaisar Brahma. Bagian 2, Hei, hei, eh, erangan menyakitkan terus-menerus datang dari kuil Brahma, dan suara menyakitkan ini tidak datang dari manusia. Tetapi dari Kaisar Dewa dan Raja Brahma dari alam Dewa Brahma. Terlebih lagi, itu berasal dari Kianye Brahma, tubuh mereka semua terbungkus cahaya iblis hijau, di. Antaranya tubuh Kianye Brahma adalah yang terberat selain cahaya hijau, energi hitam yang menakutkan mengepul dari waktu ke waktu. Seluruh wajahnya terus berubah antara hitam dan hijau dan hijau yang menyedihkan. Racun yang diderita oleh delapan Raja Brahma agung secara alami jauh lebih sedikit daripada racun Kianye Brahma, tetapi ekspresi mereka sama menyakitkannya. Tapi untuk bisa menyiksa Kaisar Dewa dan Raja Brahma sampai titik ini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya racun langit ini, Raja-Raja Brahma yang berada di luar bergegas kembali setelah mendengar berita itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekati mereka, dan semua orang sangat panik. Apakah ini benar-benar racun Mutiara? Racun langit? Raja Brahma, yang baru saja kembali ke dunia, memiliki kulit yang gelap. Sebagai kepala dari semua Raja Brahma, menghadapi situasi seperti itu, dia tidak dapat tidak mempertahankan ketenangan sesaat pun baik suara maupun telapak tangan sedikit bergetar saat berbicara. Kumpulkan kekuatan Kaisar Dewa dan kita berdelapan, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya dengan setengah uhuk-uhuk-uhuk. Raja Brahma ke-9 baru saja mengucapkan sepatah kata, dan sedikit hembusan nafas membuatnya wajah tiba-tiba menyakitkan beberapa kali, sebaliknya, mengikuti energi yang dalam, itu menyerang tubuh kita, kecuali Mutiara racun langit, bagaimana mungkin ada racun yang menguasai dan menakutkan di dunia ini, batuk-batuk-batuk-batuk-batuk. Tidak bisa menyelesaikannya sama sekali? Raja Brahma pertama berseru kaget, ya. Raja Brahma beracun lainnya juga menganggup pada saat yang sama, kata-kata mereka hampir suram dan putus asa, benar-benar. Tidak bisa, dengan tubuh Raja Brahma dan kekuatan Raja Brahma, tetapi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, setiap kata pasti mengejutkan dan sulit dipercaya, kecuali itu bisa menghilang dengan sendirinya, jika tidak, jika tidak, aku khawatir aku akan hidup di bawah siksaan racun ini selama sisa hidupku, oh, selamanya. Raja Brahma lainnya berkata dengan senyum sedih, begitu kita kelelahan, racun yang mengerikan ini akan melahap tubuh dan hidup kita. Berapa lama kamu dan aku bisa bertahan, begitu kalimat kejam ini keluar, wajah para Raja Brahma yang sudah kesakitan semakin berubah, kami, biarkan saja. Raja Brahma ketiga berkata, Kaisar Dewa, dia menderita racun sepuluh kali lebih banyak dari kita. Dan dia juga menyebabkan energi iblis menjadi liar. Jika ini terus berlanjut. Engah, suara Raja Vatikan ketiga belum jatuh, seluruh tubuh Kiyanyi Fantian bergetar hebat, dan seteguk besar darah lainnya keluar. Darahnya berwarna merah dan hitam dengan sedikit warna hijau, D, Raja Brahma pertama terkejut dan ingin bergerak maju, tetapi Kiyanyi Ying Er berteriak, jangan mendekat, apakah kamu ingin diserang oleh racun langit? Raja Brahma pertama segera berdiri di sana, bingung. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Satu-satunya yang tenang adalah Kiyanyi Ying Er. Heh, heh. Kiyanyi Brahma tertawa serak, seperti yang diharapkan dari. Mutiar racun langit sangat kecil sehingga aku bahkan tidak menyadari kekuatan racunnya. Itu benar-benar membuatku, Kiyanyi Fantian. Sedemikian rupa. Juga kata-kata yang diucapkan Xia King Yue sebelum dia pergi. Kupikir dia mencoba mengalihkan perhatianku, tapi ternyata itu mengingatkanku, bahwa racun mutiara racun langit dan energi jahat bayi jahat bersentuhan. Akan membiarkanku mati tanpa tempat untuk mati. Hehehe, hahaha, batuk-batuk-batuk, tawa keras menyebabkan darah mengalir dari mulut Kiyanyi Brahma dan bau yang sangat menyengat dengan cepat menyebar ke seluruh kuil Brahma. Kaisar Dewa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin segera meminta bantuan langit abadi? Raja Brahma pertama memaksa dirinya untuk tenang. Langit abadi? Heh, apa yang bisa dilakukan langit abadi jika bahkan ayahnya dipaksa ke tempat ini? Bisakah Eternal Sky Orb didetoksifikasi? Kiyanyi Inger berkata dengan suara yang dalam, setiap sinar cahaya di mata emasnya membawa dengan dingin yang tak berujung. Lalu apa yang harus? Apa? HMPH? Apa lagi yang bisa kulakukan? Kiyanyi Inger berkata dengan dingin, ini adalah racun mutiara racun langit dan satu-satunya yang bisa melarutkannya adalah mutiara racun langit. Maksudku, langkah Siya King Yue dan Yun Che, apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu ingin kami memohon kepada mereka? Fatikan pertama mengepalkan tangannya dengan erat, bukan kamu, kata Kiyanyi Inger dengan suara yang dalam. Ini aku. Tujuan mereka bukanlah ayah dan kamu, tapi aku. Saat itu, dia menanam tanda penghilang kematian jiwa Brahma pada Yun Che, memaksanya masuk ke alam Dewa Naga, dan merupakan pelaku yang hampir membunuh Jasmine saat itu. Dia hampir membunuh ibu Siya King Yue saat itu, dan mengubah takdir hidupnya secara tragis. Saat itu, dialah yang mendorong Siya King Yue ke dalam situasi putus asa. Tidak ada keraguan bahwa Siya King Yue dan Yun Che sangat membencinya. Ini adalah balas dendam Yun Che dan Siya. King Yue padanya, dia tahu bahwa Siya King Yue pasti akan membalas dendam setelah berhasil menduduki posisi Kaisar Dewa, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan datang secepat ini. Sangat tercelah. Dia awalnya berpikir bahwa orang benar, seperti Siya King Yue yang tidak pernah ingin menyakiti siapapun akan sangat sabar dan akan meremehkan metode tercelah yang mulia. Alis Raja Brahma pertama tenggelam tiba-tiba, mungkinkah Anda benar-benar akan? Tidak iya, Kianye Brahma, yang terjerat dalam racun langit dan energi iblis pada saat yang sama, menghela nafas marah. Dia membuka matanya, tetapi suaranya yang menyakitkan sangat suram. Aku, alam Dewa Kerajaan Brahma, Putriku Kianye Brahma, bagaimana bisakah aku meminta bantuan Yuyu? God Realm Sujud, Kianye Ing-er, meskipun racun dan energi iblis mengerikan, saya masih bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Selama periode waktu ini, saya mungkin tidak dapat menemukan solusinya. Kianye Brahma mengeluarkan suara yang paling sulit dalam hidupnya, tetapi masih dengan nada intoleransi. Dewa Kaisar Wei Yi yang skeptis, bahkan jika saya tidak dapat menemukannya, dia, Siya King Yi Wei, akan mengambil inisiatif untuk datang dan menyelesaikannya untuk saya. Dia tidak berani membiarkan saya mati, dia tidak berani, jika aku mati, alam Dewa Bulan miliknya pasti akan menerima balas dendam dan serangan balik skala penuh dari alam Dewa-Dewa Brahma. Dan jika Kaisar Dewa No. 1 di wilayah timur terbunuh, tanpa alasan, alam Dewa Bulan akan menjadi dibenci oleh semua orang di seluruh alam Dewa. Menunjuk, dia benar-benar tidak berani, menghadapi mimpi buruk dan jurang yang menyakitkan, Kia Nye Fantian masih sangat terjaga, Kia Nye Ing Er menutup matanya sedikit, dia adalah Siya King Yi Wei, bukan Yuya. Dia bukan dari alam Dewa Bulan, dan dia hanya tinggal di alam Dewa Bulan hanya selama sepuluh tahun. Emosi yang dalam, aku takut bahkan rasa memilikinya lemah. Alasan mengapa dia mewarisi posisi Kaisar Dewa hanyalah alasan sekunder, dan tujuan terbesarnya adalah membalas dendam padaku, jadi, Kaisar Dewa Bulan lainnya pasti tidak akan berani, tapi dia, mungkin benar-benar berani, saat itu di alam ilahi awal mutlak, ketika dia menanam tanda penghilang kematian jiwa Brahma pada Yun Che. Dan kemudian merobek mantel Siya King Yi Wei, cara Siya King Yi Wei memandangnya, dan apa yang dia katakan, dia tidak akan pernah bisa melupakan dia, sebagai seorang Kaisar Dewa, dia tidak bisa mengendalikan banyak hal. Karena keluhan satu orang, membahayakan seluruh alam Dewa Bulan? Aku yakin, dia tidak berani. Ini pertaruhan. Bahkan jika dia bisa menang, dia tidak berani menang. Saat dia terus berbicara, kulit Kianye Fantian menjadi semakin menakutkan, dan pupil matanya ditutupi dengan warna hijau yang lebih gelap dan lebih dalam, ya, ini judi. Kianye Inger menutup matanya dan berbisik, dan apa yang dia pertaruhkan. Adalah aku tidak berani bertaruh. Ying Er. Suara Kianye Brahma tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih keras dengan kerusuhan energi iblis. Dengar. Ingat identitasmu sendiri. Dan ingat semua yang telah aku ajarkan padamu. Bahkan jika aku benar-benar ingin mati, kamu tidak boleh melakukan apapun kamu tidak boleh melakukannya. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah layak menjadi putri Kianye Brahmaku. Pertama, kamu awasi dia sampai aku mati, dan jangan biarkan dia keluar dari kota Brahma, Dewa Kaisar. Raja Brahma pertama maju selangkah, wajahnya berkedut dan gelisah. Ayah, kamu juga, Anda meremehkan saya. Kianye Inger tersenyum tipis. Aku berjanji padamu saat itu, dalam kehidupan ini, kecuali ayahnya, aku tidak akan pernah menundukan kepalaku kepada siapapun, tidak disarankan untuk membuangnya. Bila perlu, ayahku juga sesuatu yang bisa dibuang dan digunakan bagaimana aku bisa ditahan oleh Xia King Yui karena ayahku. Hehehe. Kulit Kianye Fantian akhirnya sedikit melunak, bagus sekali, bagus kau tidak lupa, HMPH. Xia King Yui. Yun Che. Kianye Inger berbisik dengan suara rendah, kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berdaya? Bahkan jika aku menjadi Kaisar Dewa, aku hanya terlahir sebagai paria di bawah alam. Bagaimana saya bisa tahu bahwa latar belakang saya di alam Dewa Kaisar Brahma? Sejauh yang dapat Anda bayangkan, pertama, kamu menjaga ayahmu. Kianye Inger berbalik dan berjalan keluar aula, yang mulia, apa yang Anda inginkan, pergi menemui leluhur. Kianye Inger berkata dengan dingin, mengapa, apakah kamu ingin datang bersama? Meremehkan kata, leluhur tua, di mulut Kianye Inger mengejutkan semua Raja Brahma. Raja Brahma pertama menunjukkan kepanikan, dan kemudian berubah menjadi harapan, dan buru-buru berkata, tidak, saya tidak berani. Tapi, jika-jika leluhur mau maju, pasti ada solusinya, mendengus, dengan dengusan dingin, sosok Kianye Inger menghilang ke aula. Namun, dia tidak mengunjungi, leluhur tua, seperti yang dia katakan, tetapi datang ke hutan terpencil, melihat ke depan dengan dingin, dan terdiam untuk waktu yang lama, alam Dewa Kerajaan Brahma tiba-tiba tertutup, dan inti kota Brahma jatuh ke dalam kesunyian yang mencekam. Waktu mengalir perlahan dalam keheningan, 1 jam, 3 jam, 6 jam, hari berlalu, 12 jam, ke tingkat King Realm, terkadang hanya sesaat dalam meditasi. Namun, bagi Kianye Brahma, ini adalah 12 jam terlama dan paling menyakitkan dalam hidupnya, karena setiap saat, dia jatuh ke dalam mimpi buruk yang semakin dalam, energi jahat dari bayi jahat dan racunan, racun-racun langit, mimpi buruk ganda tubuh dan jiwa, semua Raja Brahma berkumpul di Kuil Brahma, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain panik. Bahkan 8 Raja Brahma Agung yang jauh lebih tidak beracun daripada Kianye Brahma, rasa sakit mereka beberapa kali lebih kuat dari kemarin, aura mereka menjadi sangat lemah dan kacau, dan tubuh mereka menunjukkan tingkat perubahan yang berbeda, bahkan kekuatan Kaisar Dewa dan Raja Brahma tidak dapat melarutkan racun. Ini pasti mimpi buruk, mimpi buruk yang tidak masuk akal, dan seiring berjalannya waktu, rasa takut juga menumpuk di hati mereka. Kianye Fantian menyimpulkan bahwa Siya King Yue tidak akan berani memaksanya mati. Namun, setelah satu hari berlalu, dia tidak muncul, dan bahkan tidak ada gerakan sedikitpun di alam Dewa Bulan, dan kondisi Kianye Fantian dengan cepat memburuk, dan semakin parah, jika dia benar-benar mati. Setelah itu, delapan Raja Brahma juga mati satu demi satu di bawah racun langit yang belum terselesaikan, dan kerusakan parah pada alam Dewa Kaisar Brahma tidak terbayangkan. Tak tertahankan, Raja Brahma pertama mondar mandir berkali-kali di istana, dan tubuhnya berkeringat deras. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi, dia berhenti tiba-tiba, dan berkata dengan suara yang dalam, God Emperor, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang mulia katakan bukan tidak mungkin, bagaimana jika moon God Emperor adalah orang gila? Diam! Kaisar Dewa Brahma mengangkat kepalanya dan menatap dengan dingin, Raja ini, bagaimana aku bisa menundukkan kepalaku ke alam Dewa Bulannya? Dia benar-benar tidak berani, tetapi bagaimana jika, bagaimana jika? Raja Brahma pertama berkata, nasib Kaisar Dewa lebih penting daripada apapun, bahkan jika itu mungkin, itu sama sekali tidak mungkin, fitur wajah Kianye Brahma berubah dengan cepat, wajahnya suram seperti hantu jahat, siapa yang berani pergi ke alam Dewa Bulan? Aku akan membunuhnya dulu, ini. Raja Brahma pertama menunjukkan keterkejutan, bertanya-tanya mengapa Kianye Fantian begitu keras kepala dan gila tentang masalah ini yang berkaitan dengan hidupnya dan masa depan alam Dewa Kerajaan Brahma. Pergi ke panggil Yinger ke sini, iya, bab 1479 lonceng jiwa Brahma, segera, Kianye Yinger, yang telah lama pergi, tiba, begitu dia melangkah ke kuil Brahma, perubahan drastis membuat alis emasnya tiba-tiba tenggelam, dan ketika dia melihat Kianye Brahma, langkah kakinya jelas berhenti, pada saat ini, Kianye Brahma, Kaisar Dewa paling terkenal di wilayah timur, sama sekali tidak dapat dikenali, seluruh wajahnya sudah menjadi hijau menakutkan, seluruh tubuhnya membengkak menjadi dua. Kali ukuran sebelumnya, dan ada semburan udara hitam yang gelisah dari waktu ke waktu, pada saat ini, tidak seorang pun, bahkan jika Kaisar Dewa lain melihatnya, pasti tidak akan mengenalinya sebagai Kianye Brahma. Ayah. Kianye Inger mendatanginya dan memanggil dengan suara rendah tanpa kata-kata lain, berlututlah. Kianye Brahma membuka matanya, hanya dengan dua kata, keagungan tetap ada, tetapi ada kelemahan yang dalam, menyiksa seorang Kaisar Dewa sampai titik ini hanya dalam waktu 12 jam, mungkin Yunche sendiri tidak pernah membayangkan bahwa setelah memiliki healing, racun langit sekecil itu akan sangat menakutkan, tentu saja. Energi jahat dari bayi jahat adalah alasan penting lainnya. Kianye Inger berlutut saat dia berkata, Kianye Fantian menarik nafas panjang, seolah-olah dia sedang mengumpulkan energinya, setelah beberapa nafas, dia mengulurkan lengannya yang cacat. Dan melepaskan cahaya keemasan yang tak tertandingi dari tangannya, dalam sekejap, seluruh Kaisar Dewa Brahma diterangi menjadi warna emas yang lengkap, Brahma Soul Bell. Semua Raja Brahma mengubah ekspresi mereka karena terkejut dan mengucapkannya dengan kaget. Lonceng Jiwa Brahma, jimat inti terpenting di alam Dewa Kaisar Brahma, hanya bisa masuk ke tangan Kaisar Dewa, kekuatan ilahi inti dari alam Dewa Dewa Brahma diteruskan melalui lonceng Jiwa Brahma, yang mirip dengan rolet Dewa Bintang di alam Dewa Bintang dan Kaisar Bulan Liuli di alam Dewa Bulan. Namun bedanya, Brahma Soul Bell tidak hanya merupakan jimat yang diwariskan, tetapi juga dapat mengendalikan kekuatan ilahi dari semua Dewa Brahma. Di zaman kuno, Dewa Brahma adalah salah satu Dewa yang paling kuat dan suka berperang di bawah Komando Moe. Hal yang paling tabu dan tidak dapat ditolerir adalah ketidaktaatan dan pengkhianatan. Brahma Soul Bell lahir karena ini. Dengan lonceng Jiwa Brahma di tangan, itu mencekik garis hidup semua Dewa Brahma. Tidak hanya dapat menentukan warisan kekuatan Dewa inti, tetapi juga dapat mengontrol dan menekan kekuatan Dewa Pewaris, dan bahkan secara paksa merampas itu dari itu. Oleh karena itu, di alam Dewa Kaisar Brahma, Kaisar Dewa yang memiliki lonceng Jiwa Brahma memiliki otoritas tertinggi. Alam Dewa Kerajaan Brahma tidak perlu khawatir tentang pemberontakan dan pemberontakan Dewa Brahma dan Raja Brahma. Ini, setidaknya di wilayah Dewa Timur, jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh alam tiga raja lainnya. Selain itu, lonceng Jiwa Brahma hanya dapat digunakan jika mewarisi kekuatan Dewa Brahma. Bahkan jika secara tidak sengaja jatuh ke tangan orang luar, tidak perlu terlalu khawatir. Akibatnya, ketika lonceng Jiwa Brahma muncul, semua Raja Brahma tercengang, dan pada saat yang sama merasa sangat kagum, karena itu dapat dengan mudah menekan dan merampas kekuatan suci tertinggi yang mereka miliki sekarang. Merampas kekuatan suci berarti merampas segalanya dari mereka, dan bahkan Raja Brahma mereka belum pernah melihat lonceng Jiwa Brahma selama lebih dari 10 ribu tahun. Ying Er, ambil alibrahma Solbel. Telapak tangan kianye Fantian bergetar, tetapi gerakannya sangat kaku, tanpa ragu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kaisar baru dari alam dewa kerajaan Brahma, kata-kata kianye Brahma seperti guntur, dan semua Raja Brahma terkejut, bahkan mereka yang diracuni oleh langit, berdiri dengan kaget, mengambil alih Brahma Solbel. Bahkan jika Anda tidak menjadi kaisar dewa, Anda sudah mencubit darah kehidupan seluruh alam dewa kaisar Brahma di tangan Anda. Namun, Kianyi Ing Er tidak mengulukan tangannya, tetapi berkata dengan dingin, Ayah, apakah Anda sedang terburu-buru? Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda akan mati? Anda tidak terlalu yakin bahwa si Yaking Yui tidak berani membiarkan Anda mati? Hehe, kianye Brahma tersenyum ringan, ini tidak ada hubungannya dengan ini. Kamu adalah kaisar dewa Brahma berikutnya, dan poin ini telah ditakdirkan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, ini sedikit lebih awal. Mengapa? Ambil alih jiwa Brahma Ling, sebagai kaisar dewa Brahma yang baru, kamu bisa mengendalikan seluruh alam dewa Brahma, jadi kenapa kamu masih ragu? Segera setelah Kianyi Fantian selesai berbicara, bayangan emas bergoyang melewatinya, dan Brahma Soul Bell sudah tertangkap di tangan Kianyi Ing Er. Dan tindakan yang sangat biasa inilah yang membuat hati dan jiwa semua raja Brahma merasa seolah-olah dipukul dengan palu yang berat, lonceng jiwa Brahma, perubahan pemilik berarti perubahan pemilik. Alam Dewa Kerajaan Brahma, mengambil Brahma Soul Bell di tangannya, merasakan cahaya keemasan yang tak berujung dan misterius. Kianyi Ing Er menyipitkan mata emasnya, dan berkata dengan pelan, ini adalah sesuatu yang aku impikan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. HMPH, terima kasih pemenuhan ayah dan raja. Kianyi Fantian tampak sangat puas dengan penampilan Kianyi Ing Er saat ini, dan akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya, baiklah, Anda benar-benar tidak akan mengecewakan saya, dan harapan serta kultivasi saya terhadap Anda selama bertahun-tahun tidak sesuai. Sia-sia, jadi, saya Anda juga bisa merasa sangat nyaman, meyakinkan. Kianyi Ing Er menyingkirkan Brahma Soul Bell secara langsung. Dan sudut mulutnya sedikit mengait, masih terlalu dini bagimu untuk merasa nyaman. Suksesi seorang Kaisar Dewa adalah masalah besar, tidak hanya harus namanya dibenarkan, tetapi juga momentumnya tidak boleh dilemahkan, jika tidak, bukankah begitu saya? Segera setelah dia menjadi Kaisar Dewa, dia kehilangan wajahnya, Kianyi Brahma, jadi, entah kamu mati, dan aku akan mengambil gelar Kaisar Dewa sebagai hal yang biasa, atau kamu hidup, dan kemudian memberikan gelar Kaisar Dewa kepadaku dengan cara yang sah, dan kemudian pensiun sebagai Kaisar Dewa tertinggi. Hari ini, lupakan saja. Aku sangat miskin. Kianyi Fantian menyipitkan matanya sedikit, lalu tertawa, oke. Bagus sekali. Sekarang Brahma Saul Bell ada di tanganmu, kata-katamu adalah segalanya. Setidaknya di Brahma Monarch God Realm, tidak ada yang berani pertanyaan dan tidak mematuhi Anda setengah kata. Tapi, ada satu hal, Anda harus ingat, apakah aku hidup atau mati pada akhirnya, kamu tidak boleh melupakan rasa malu hari ini, HMPH. Kamu tidak perlu memberitahuku, kata Kianyi Ying'er dengan dingin, selain itu, kamu salah tentang satu hal, kamu sangat salah. Kianyi Brahma berkata dengan sukses, suara serak, jika Siya King Yue akhirnya mengakui kepengecutannya dan melarutkan racun di tubuhku dengan Yun Che, maka mulai sekarang, aku tidak akan terlalu unggul. Kaisar Dewa, tetapi hanya Dewa Brahma di bawah perintah Anda yang dapat diperintahkan sesuka hati. Saya, Raja dari alam Dewa Kaisar Brahma, tidak membutuhkan Kaisar Dewa tertinggi, apalagi ayah manapun, mengerti, oke. Kianyi Ying'er mengangkat kepalanya sedikit, jika Siya King Yue mengakui kepengecutan pada akhirnya, dan Yun Che akan melarutkan racun di tubuhku. Subteks dari kalimat ini jelas, Kianyi Brahma telah memastikan dirinya sendiri, jika Siya King Yue tidak mengambil inisiatif untuk melarutkannya, dia pasti akan mati, racun dan energi iblis ada di tubuhnya, jadi dia secara alami paling sadar akan kondisinya sendiri, jika aku mati. Kianyi Fantian perlahan menutup matanya, dan berkata dengan suara rendah, kubur aku dan ibumu bersama, kata-kata ini ditukar dengan ejekan Kianyi Ying'er, oh, lelucon yang luar biasa, kamu juga pantas mendapatkannya. Kianyi Fantian menunjukkan rasa sakit di wajahnya, bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun untuk waktu yang lama, tidak lagi melihat Kianyi Fantian, yang terjerat dalam energi beracun dan jahat pada saat yang sama, mengambil Brahma Solbel, dan Kianyi Ying'er, yang telah memahami garis kehidupan inti dari alam Dewa Kaisar Brahma, berbalik dengan dingin, dan pergi di bawah tatapan ngeri dari semua Raja Brahma, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Kianyi Brahma, Dewa Kaisar, kamu, kamu. Pertama Brahma menggelengkan kepalanya dengan berat, merasa ketakutan dan bingung di dalam hatinya. Jangan bicara terlalu banyak. Suara Kianyi Brahma menjadi serak dan lemah, tetapi masih sangat kaku, tidak menyisakan ruang untuk itu, Raja ini, bahkan jika dia benar-benar ingin mati, dia tidak boleh membungkuk kepalanya ke alam Dewa Bulan, benar-benar tidak bisa, Kaisar Dewa Benar, bagaimana kita bisa dengan mudah menundukkan kepala kepada Kaisar Dewa Bulan? Raja Brahma pertama mengepalkan tinjunya dengan erat, seluruh tubuhnya bergolak dengan roh jahat, namun, nyawa Kaisar Dewa dipertaruhkan, dan kita tidak boleh menunggu seperti ini lebih lama lagi saya akan memimpin semua Raja Brahma ke alam Dewa Bulan secara langsung, dan mengirimkan transmisi suara ke dunia Raja lain untuk menekan alam Dewa Bulan. Maka kita akan menyerangnya dengan paksa. Paksa dia untuk tunduk? Oh, naif. Kianye Brahma mencibir terdistorsi, dulu ketika Yui ada, alam Dewa Bulan tidak akan pernah berani menyinggung kita. Mengapa dia, Siaking Yui, berani? Kita semua tahu bahwa itu adalah Siaking Yui. Tapi, apa yang disebut menyatukan dunia Raja lain untuk menekan alam Dewa Bulan adalah lelucon, karena energi jahat di tubuhku berasal dari bayi jahat, dan racunku berasal dari mutiara racun langit, semuanya ini, dan alam Dewa Bulan apa hubungannya dunia. Dengan itu, Raja Brahma pertama tertegun, kami memaksa alam Dewa Bulan, dan kami tidak memiliki nama sama sekali. Dan dengan rencana Siaking Yui, dia pasti akan menggunakan kekuatan alam Dewa Langit Abadi untuk membenarkan nama ini, serangan balik, dan Kianye Brahma terhangah, yang kutabrak adalah racun mutiara racun langit. Satu-satunya yang bisa mendetoksifikasi racun ini adalah mutiara racun langit, hanya Yun Che. Dan di belakang Yun Che adalah Heaven's Meeting Devil Emperor. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar pada keberanian Siaking Yui, dan sekarang, Yun Che berada di alam Dewa Bulan. Jika kita berani menyerang alam Dewa Bulan secara paksa, hidup dan mati Yun Che akan terlibat. Coba tebak, apakah Kaisar Iblis Pemalu Surga akan tetap acuh tak acuh? Seluruh tubuh Raja Brahma pertama tampak basah kuyup oleh air es. Dan hatinya sangat dingin, dia berdiri dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, dan energi yang dalam dan energi jahat yang baru saja melonjak runtuh seperti air pasang. Dia menundukan kepalanya, tertawa sengsara, dan berkata dengan lemah, mungkinkah kita hanya menundukan kepala dan memohon sepanjang jalan, membungkuk dan mohon? Eh! Kianye Fantian tersenyum dingin, jangan sebutkan empat kata ini lagi. Setelah kata-katanya jatuh, nafas di belakangnya tiba-tiba menjadi gelisah. Dia dengan cepat berkonsentrasi pada menekan, namun, pada saat matanya tertutup, cahaya yang sangat gelap dan aneh melintas di kedalaman pupilnya, antar kota Brahma, hutan terpencil yang sangat sunyi. Sebuah tablet batu Cian berdiri di tengah hutan terpencil, sepertinya dijaga oleh semua air, pohon, dan roh di sini, bayangan emas berdiri di depan prasasti, pada saat ini, dia tidak memiliki aura di tubuhnya, dia melepaskan semua rasa dingin dan kagum, lalu, perlahan menekuk lututnya, dia mengangkatnya dengan kedua tangan, dan di telapak tangannya ada lonceng emas Bahmasol. Dia menundukan kepalanya, dan suaranya setipis asap, Ibu, apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah Brahma Solbel, dan sekarang ada di tangan Ying Er. Ini adalah ambisi Ying Er dan berjanji padamu saat itu, saat itu, kamu selalu menertawakan Ying Er sebagai orang bodoh, tapi sekarang, Ying Er telah menyelesaikan semua ini. Kamu pasti bisa melihat benar. Hanya hembusan angin yang menjawabnya, Ibu, kenapa kamu tidak menjawabku, kenapa aku tidak bisa merasakan kegembiraanmu? Apakah kamu menyadarinya? Dia berkata dengan lembut, dan perlahan melipat Brahma Solbel dengan tangannya, Aku, aku sedang bekerja sulit mendapatkannya, dan aku bisa mengorbankan segalanya untuk itu. Tapi, kenapa sekarang aku memegangnya di tanganku? Aku tidak merasakan kegembiraan sama sekali, mungkinkah kerja keras saya dan semua yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun ini bukan untuk itu? Ibu, setelah kamu meninggal, dia dikejar olehnya sebagai permaisuri dewa, dan dia adalah yang terakhir. Satu-satunya permaisuri dewa. Wanita kejam yang menyakitimu, dia membunuhnya dengan tangannya sendiri, dan merampas semua gelarnya, bahkan semua nama dan jejak telah dihapus. Aku dulu sangat membencinya, tapi aku tidak bisa lagi membencinya dan membencinya, selama bertahun-tahun, dia telah memperlakukan saya berbeda dari semua putra dan putri lainnya. Dia mengatakan bahwa apapun yang saya capai di masa depan, bahkan jika saya menjadi biasa-biasa saja, saya akan menjadi raja masa depan dari alam Dewa Kaisar Brahma, satu-satunya raja. Karena aku adalah dia dan satu-satunya putra dan putri ratu Tuhan, dia adalah orang yang kejam, dan dia telah mengajariku berkali-kali untuk menjadi orang yang kejam. Bila perlu, bahkan dia tidak akan ragu untuk menggunakan atau meninggalkannya. Namun, betapapun kejam dan keras kepala dia selama bertahun-tahun, hanya untuk saya. Tidak ada yang terjadi. Hari ini, aku bahkan memberikan Brahma Soul Bell ini kepadaku tanpa ragu-ragu. Kianye Ying Er menutup matanya dan berkata dengan lembut, Ibu, katakan padaku, apakah jawaban di hatiku benar? Saat itu, upayaku adalah untuk mencegahmu diremehkan dan diintimidasi. Setelah kamu pergi, semua upayaku adalah untuk memenuhi upaya dan harapannya terhadapku. Hei, hei, konyol, terlalu konyol, terlalu konyol, bagaimana ini bisa benar, bagaimana mungkin itu benar, dia tersenyum dingin. Dan Brahma Soul Bell di tangannya berbunyi nyaring, dia berlutut di sini, tidak bergerak untuk waktu yang lama, seperti patung es tanpa jiwa. Setengah jam kemudian, dia akhirnya bangun perlahan, mengalihkan pandangannya ke barat laut, dan berbisik dengan dingin. Siya King Yue, kamu menang. Bab 1480, pilihan daun nol, alam Dewa Kaisar Brahma, Aula Dewi. Seorang lelaki tua kurus berpakaian abu-abu berdiri di depan Kianye Ying Er. Dan mengeluarkan suara serak, Nona, saya tidak tahu apa. Perintah untuk memanggil budak tua itu, Paman Gu, di masa lalu, ketika Kianye Ying Er berbicara dengan Guju, dia membelakangi dia atau memunggungi dia, tetapi hari ini, dia menghadapinya secara langsung. Kamu adalah setengah dari pelayanku. Dan terlebih lagi, setengah dari diriku guru, di dunia ini, selain ayah dan raja, kamu juga orang yang paling dekat dan paling terpercaya bagiku, kata-kata Kianye Ying Er sedikit menggerakkan napas Guju. Sepertinya Nona memiliki sesuatu yang penting untuk dijelaskan hari ini. Nona, tolong katakan padaku, nasib budak tua ini, bahkan jika dia mati, tidak lebih dari sepatah katapun dari Nona, Kianye Ying Er mengulurkan tangannya, dan ada tangisan lembut dan cahaya keemasan yang menyilaukan di antara jari-jarinya, bau aneh itu membuat Guju mendongak, lonceng jiwa Brahma, Dewa Kaisar, lonceng jiwa Brahma telah dianugerahkan pada Nona. He he, bagus sekali, selamat Nona memenuhi keinginan hidupnya lebih awal. Suara damai Guju penuh kegembiraan dan kegembiraan, namun, langkah Kianye Ying Er selanjutnya membuat mata tua Guju melonjak hebat, dengan jentikan jari Kianye Ying Er. Brahma Soul Bell meninggalkan tangannya dan terbang menuju Guju, tubuh layu Guju bergoyang, alih-alih menyentuhnya, dia bergerak sejauh puluhan kaki dalam sekejap, menyebabkan artefak inti dari alam Dewa Brahma Kaisar jatuh ke tanah, membuat erangan yang menghancurkan hati, Nona, kamu. Guju terkejut dengan tindakan Kianye Ying Er, tetapi tidak bisa mengerti, Kianye Ying Er tidak mengambil kembali lonceng jiwa Brahma yang jatuh ke tanah, tetapi mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Paman Gu. Saya akan memberikan lonceng jiwa Brahma ini kepada Anda, tolong kembalikan kepada Ayah Raja setelah tiga jam. Ingat, itu harus tiga jam kemudian. Selama periode ini, jangan biarkan siapapun tahu bahwa itu ada di tubuhmu. Ini benar-benar tidak mungkin. Guju menggelengkan kepalanya, tidak melangkah lebih dekat, lonceng jiwa Brahma hanya bisa berada di tangan Kaisar Dewa Brahma sebelumnya, bagaimana bisa disentuh oleh orang luar, aku punya alasan untuk melakukan ini. Kianye Ying Er berkata, Paman Gu, kamu tidak memiliki kekuatan Dewa Brahma, kamu tidak dapat menggunakan Brahma Soul Bell, dan kamu telah bersamaku selama ini. Tahun, Anda adalah orang yang paling saya percayai untuk alasan ironis lainnya. Anda selalu memiliki segel harapan kematian jiwa Brahma yang ditanam Ayah Anda pada Anda, dan Anda adalah orang yang paling tidak mungkin untuk tidak mematuhinya, jadi saya tidak-tidak perlu khawatir tentang apapun. Juga, ini adalah perintah, udara membeku untuk waktu yang lama, akhirnya, Guju menghela nafas pelan, dan akhirnya bergerak maju, mengulurkan telapak tangan yang layu di bawah jubah abu-abu, energi mendalam yang tak terlihat mengangkat lonceng jiwa Brahma dan menyegelnya ke dalam ruang pribadinya. Namun dari awal hingga akhir, dia tetap tidak membiarkan tubuhnya menyentuhnya, Nona, apakah budak tua ini tahu alasannya? Guju bertanya, Di masa lalu, jika Kyanye Ing-er tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan pernah bertanya lagi, kamu akan segera tahu. Kyanye Ing-er tidak menjelaskan apa-apa, dan mendorong telapak tangannya lagi, kode rahasia Kaisar Brahma ini, serta senjata mendalam yang diberikan oleh Ayah saat itu, kamu menyimpannya untukku sementara. Sebelum kembali, tidak boleh ada setengah kerusakan, Guju terdiam dan menyimpan semuanya, ini adalah void illusion stone yang diberikan Ayahku saat itu, dan untuk sementara disimpan di sini bersamamu, tapi kali ini, Guju tidak mengambilnya, dan berkata, Nona, apapun yang akan Anda lakukan, keselamatan Anda lebih penting daripada apapun. Dengan kemampuan Nona, tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Tapi, jika tidak ada void illusion stone di tubuhmu, budak tua itu akan merasa tidak nyaman, lupakan saja. Kyanye Ing-er berpikir sejenak, mengambil kembali void illusion stone, lalu mengeluarkan lempengan batu putih lainnya, bentuk lempengan batu ini cukup datar, tetapi tidak ada nafas sama sekali, bahkan bukan batu roh terendah, sepertinya hanya batu fana biasa, dengan beberapa lubang dengan ukuran berbeda tersebar merata di atasnya, dia menonton dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah katapun untuk waktu yang lama. Sepotong batu fana tak bernyawa dipegang di tangan Dewi nomor 1 di wilayah timur, gambar ini sangat tidak konsisten, fragment ini, Nona juga ingin diletakkan di sini bersama budak tua, kata Guju. Mata Kyanye Ing-er berubah untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia perlahan-lahan menyingkirkan batu tulis itu, tidak menyerahkannya kepada Guju, matanya juga berubah secara halus saat ini, dan suaranya menjadi sangat dingin. Paman Gu, bersiaplah, aku ingin kamu, memenjarakan, sebagian dari ingatanku, ini, tidak peduli apa alasannya. Sama sekali tidak. Guju perlahan menggelengkan kepalanya, jika Anda melakukan ini sedikit sembarangan, itu akan sangat merusak jiwa wanita muda itu, dan dapat menyebabkan bagian dari ingatan itu rusak. Menghilang selamanya, aku sudah mengambil keputusan, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kyanye Ing-er tidak hanya kejam terhadap orang lain. Tetapi juga pada dirinya sendiri, kamu harus mendengarkan baik-baik apa yang aku katakan selanjutnya, dan mengingatnya dengan baik, dan Anda tidak boleh menghilangkan atau melupakan kata apapun, di alam dewa bulan, kamar tidur kaisar dewa, Yun Che telah berpikir dalam diam selama ini, dia benar-benar memikirkan terlalu banyak hal akhir-akhir ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, pintu istana akhirnya terbuka, dan Xia King Yue masuk diam-diam, dan berdiri di depan Yun Che tiba-tiba, kamar tidur yang awalnya dingin dan sunyi seperti bulan yang cerah mengambang, dan setiap sudut bersinar cerah. Yun Che membuka matanya, meregangkan pinggangnya, dan bergumam dengan ketidakpuasan. Mengapa kamu berada di sini untuk waktu yang lama? Bahkan jika kamu mengesampingkan statusmu sebagai seorang suami. Kembalikan aku ke tamu terhormatmu. Beraninya kamu tinggalkan aku begitu saja di sini dan tinggalkan aku sendiri. Terlepas dari, Xia King Yue memicinkan mata ke arahnya, dan berkata, bukankah kamu ditemani oleh Yao Yue? Dengan kecantikan seperti Yao Yue di sisimu, kamu akan benar-benar merasa bosan. Dan sepertinya, kamu tidak menyerangnya. Ini tidak, sepertinya tidak cocok. Sifatmu, hehehe. Yun Che memamerkan giginya dan tersenyum, dia adalah dewa bulan. Apa yang bisa aku lakukan padanya, dewa bulan, tidakkah kamu berani? Xia King Yue tersenyum setengah tersenyum, di dunia ini, ada wanita yang tidak berani kamu sentuh, Xia King Yue sepertinya hanya menikamnya dengan santai. Tapi Yun Che merasa sedikit bersalah. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu adalah kaisar dewa bulan sekarang, dan selain itu, adik perempuan Yao Yue masih di sini. Jangan, jangan kehilangan keagungan kaisar dewa ketika kamu berbicara, Yao Yue, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan? Apakah ada berita dari Brahma Monarch God Realm? Jangan buang waktumu, kata Yun Che, saya baru saja menerima tamu terhormat, kata Xia King Yue dengan santai, tamu terhormat. Dengan status Xia King Yue saat ini, hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa membuatnya mengucapkan kata tamu terhormat, sampai jumpa lagi. Xia King Yue menoleh ke samping, ada pun Brahma Monarch God Realm. Itu berjalan cukup lancar, dan itu bahkan lebih mulus dari yang diharapkan. Sepertinya saya, termasuk Anda termasuk saya, semua orang meremehkan racun yang mengerikan dari mutiara racun langit, begitukah? Yun Che menghitung waktu sejak racun dilepaskan, dan sedikit mengernyit, saat ini, racun mutiara racun langit hanya dapat, bertahan, selama 20 jam, dan sekarang hampir 16 jam telah berlalu, jangan khawatir. Setelah semua kepanikan, ketakutan, keraguan, patah hati, keputusan, dan terburu-buru dari alam Dewa Kaisar Brahma semuanya membutuhkan waktu. Mata indah Xia King Yue sedikit menyipit, tapi saat ini, seharusnya tentang di sana, tampaknya kamu cukup percaya diri. Yun Che memandangnya, jika berhasil, bagaimana kamu akan membalas dendam pada kianyi? Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Wajah Xia King Yue acuh tak acuh, meskipun dia tampaknya telah memenangkan kemenangan, dia tidak bisa melihat sedikitpun kegembiraan, kali ini, aku sepenuhnya meminjam kekuatanmu. Kekuatan beracun langit mutiara racun, bayi jahat gangguan energi iblis, dan pencegahan kaisar iblis pemukul surga semuanya berasal dari Anda. Oleh karena itu, ketika sesuatu selesai, saya akan memberi Anda cukup manfaat pada saat yang sama, jangan buru-buru menolak. Xia King Yue menyela pembukaan Yun Che, dan berkata dengan santai, aku yakin, kamu pasti sangat menyukainya. Yun Che berpikir sejenak, dan berkata dengan santai, lupakan saja, lakukan apapun yang kamu mau, bagaimanapun, emosimu tiba-tiba menjadi sangat keras sekarang, kurasa aku tidak bisa menolak bahkan jika aku tidak menginginkannya. Dibandingkan dengan ini, saya harap Anda memberitahu saya hal lain, oh, di mana dia? Wajah Yun Che sedikit menggelap, dan suaranya menjadi sedikit lembut, orang lain tidak boleh tahu. Tapi kamu seharusnya tahu sesuatu, kan? Xia King Yue tahu siapa yang dia tanyakan. Ketika dia bertanya, dari matanya, Xia King Yue melihat terlalu banyak warna yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada sedikit fibato yang mungkin dia bahkan tidak menyadarinya. Untuk kekecewaan Yun Che, Xia King Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia adalah bayi yang jahat, dan dia adalah bayi jahat yang diubah oleh Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Xia King Yue berkata, kemampuan Dewa Bintang Pembantai Surgawi untuk melarikan diri dan bersembunyi tidak tertandingi di dunia, dan sekarang dia memiliki kekuatan bayi jahat. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menemukannya, Yun Che menghela nafas ringan. Satu-satunya hal yang bisa saya yakini adalah lokasinya. Alam ilahi awal mutlak, menyebutkan, empat kata, ini, Alicia King Yue tenggelam tanpa sadar. Disitulah dia dan Yun Che dipaksa mati oleh Kian Yeing Er. Tidak mungkin dia dan Yun Che masih ada hari ini, itulah satu-satunya tempat di mana jejaknya telah muncul. Meskipun untuk sementara saya curiga bahwa jejak alam dewa awal mutlak adalah ilusi yang sengaja dibuat olehnya. Segala sesuatu di dunia pada akhirnya mengarah ke alam ilahi awal mutlak, pada saat yang sama, itu memang tempat yang paling cocok untuknya, The Divinary Realm of Absolute Beginning. Yun Che bergumampelan, lalu berkata, dengan kata lain, dia tidak muncul lagi di tahun-tahun ini, ya. Siya King Yue berkata, dengan kekuatan menakutkan yang dia tunjukkan saat itu, jika dia ingin membawa bencana ke dunia, alam dewa pasti sudah berada dalam kekacauan. Ayah angkat yang berperang melawan bayi jahat berkata sebelum pergi tahun itu kekuatan bayi jahat. Bahkan Kaisar Naga jelas bukan lawan, dan dibutuhkan kekuatan salah satu dewa untuk menghancurkannya. Dan dengan ketakutannya, tidak berlebihan untuk menuangkan kekuatan ketiganya dewa, sangat mengejutkan bahwa dia tidak muncul sejak tahun itu. Mungkinkah pemulihan kekuatan bayi jahat terlalu lambat? Atau, alasan lain, alam ilahi awal mutlak? Alam ilahi awal mutlak? Tampaknya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Siya King Yue, Yun Che bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian matanya secara bertahap menjadi padat, oke, setelah saya pergi dari sini, saya akan melakukan perjalanan ke alam dewa awal mutlak, naif. Siya King Yue berkata dengan dingin, belum lagi dengan kekuatanmu. Pergi ke sana tidak ada bedanya dengan mengirimmu mati. Ukuran Divinary Alm of Absolute beginning benar-benar di luar imajinasimu. Menurut legenda, dunia dari alam ilahi awal mutlak lebih besar dari seluruh kekacauan bahkan lebih besar, dan tidak apa-apa untuk menganggapnya sebagai dunia kacau lainnya, di dunia yang begitu besar. Ketiga dewa itu tidak berdaya, bagaimana kamu bisa menemukannya? Aku bisa. Bertentangan dengan harapan Siya King Yue, setelah mendengar kata-katanya, bukannya kecewa, mata Yun Che menjadi lebih bertekad, orang lain tidak dapat menemukannya, tapi aku. Pasti bisa melakukannya. Siya King Yue meliriknya, merenung, lalu berbisik, tampaknya hubungan antara kamu dan dia halus sehingga orang lain tidak dapat mengerti. Jika kamu benar-benar dapat menemukannya, itu akan menjadi masalah besar bagimu. Dibandingkan dengan jimat yang kutemukan untukmu, dia adalah jimatmu yang terbesar dan paling dapat diandalkan di dunia ini, bagaimanapun, meskipun kekuatan kaisar iblis dapat diandalkan olehmu, itu tidak dapat dikendalikan olehmu. Tapi dia bisa melakukan segalanya untukmu, selain itu, kaisar iblis akan datang, dan dewa iblis akan kembali. Ini adalah kesempatan besar baginya yang tidak ditoleransi oleh semua roh, kata-kata Siya King Yue sangat tenang, dia hanya menyatakan satu hal dengan sangat tenang, tanpa merasakan perubahan emosional atau gejolak emosional, Yun Che menatapnya, mengerutkan kening. Dan tiba-tiba berkata, kamu tidak membencinya, benci dia. Siya King Yue bertanya balik, mengapa aku harus membencinya, lagi pula, dia membunuh Yuya, ayah angkatmu, dan terlebih lagi, orang yang berhutang budi padamu. Ekspresiun cerumit, mata Siya King Yue seterang bintang, dan dia berkata dengan ringan, saat itu, ayah angkatku secara keliru mengira bahwa ibuku dibunuh oleh alam dewa bintang, dan di bawah amarah dan demensia, dia memaksa ibu kandungnya mati dan juga memaksa dia menjadi pembunuh surgawi. Tuhan, wajar jika dia membalaskan dendam ibunya. Ayah angkatku meninggal di tangannya, dan itu adalah kematian yang layak, dan kebenciannya jelas, jadi mengapa aku harus membencinya. Yun Che berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama, apakah menurutmu aku sedikit terlalu rasional? Dia bertanya tiba-tiba, tidak. Yun Che menggelengkan kepalanya, kamu rasional, sedikit menakutkan, mengenai evaluasi Yun Che, Siya King Yue tersenyum dingin, aku akan mengatakannya lagi. Hari ini, aku bukan hanya Siya King Yue, tetapi juga Kaisar Dewa Bulan. Pada saat ini, cahaya bulan bersinar di depan Siya King Yue, dan seorang gadis berbaju biru membungkuk sedalam-dalamnya. Tuhan, Dewi Brahma mohon temui saya. Tuhan, Tuhan, Tuhan,